Halo teman-teman, saya William di video kali ini saya memboksi yang ini nih LMLF model, ya ini kayaknya pas buka PO kemarin kayaknya tulisannya leak model deh Kenapa jadi LMLF ya, kurang tau juga Atau mungkin ya kepanjangan salah satunya ini leak model apa gitu lah ya, kurang tau juga Ya ini Porsche 911 GT3 RS kalau nggak salah ya Ya ini nanti kita lihat dah dalamnya, ini dusnya kayak modelan gini ya Hitam polos doang, ya tulisannya di atas doang nih Satu banding nampak skill die case Ini ada empat warna, ini warna kuning Terus ada warna ini silver abu Terus ada orange jagermeister Sama satu lagi warna hitam kalau nggak salah ya Jadi ada empat warna Katanya sih ini cetakan brand solo ya, kurang tau juga Ya ini hitam polos doang semuanya Di bagian bawah juga ada logo LMLF-nya Dan ini ya caution down warning lah seperti biasa Nggak ada tulisan license sama sekali Ya ini langsung kita buka lagi Ya ini adanya yang warna kuning sama yang warna silver abu doang sih Soalnya yang jagermeister kurang temen Yang warna hitam ya nggak seberapa kelihatan Kayak detail-detail lekukan sama ya kombinasi warna gini Nggak kelihatan ya jadinya Soalnya sama-sama hitam Kalau yang warna lain kan kayak gini Ini kelihatan warnanya ya Aduh duduk 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 Oke Nggak patah kan Ya untung nggak patah ya Oke ini tatakannya ya Kayak akrilik biasa LMLF model limited edition Ada 499 doang ini nomor 88 Nah yang mawawan GT3 RS Dapat nomor cantik nih Lumayan Kita pinggirin dulu Ini kainnya juga Ada tulisan brandnya nggak sih Apa kayak kain lab kacamata doang ya Nggak ada tulisan brandnya sih Oke ini Kok enteng banget nih Enteng banget Ini kita bukain dulu ini Kenapa bautnya beda warna Ini kenapa bautnya beda warna Harusnya bautnya warna Ini kali ya Warna si chrome ya Kalau yang hitam Ya kenapa beda warna sih Ya nggak tau lah Biarin aja Oke ini kita lihat detailnya aja Nah untuk detail lampu depan ini Udah dari Mika sih ya Cuman detail dalamnya Nggak seberapa Atau susah kelihatan sih Itu ada detail ya Detail dalamnya tuh Ya lumayan lah Mau dibilang Cakep juga Ya oke lah Ini juga ada airfan Di cup depannya Ini kayaknya pat terpisah ya Yang hitam ini kayaknya dari plastik Terus ya itu yang di bawah Kayaknya pat terpisah juga sih Ya ini ada logo Porsche nya disini Ini untuk lampu bagian bawah Sepertinya cuman decal ya Yang bagian bawah sini ya Apa dari Mika juga Ya kayak satu lembar apa gitu ya Kayaknya pat terpisah juga Untuk splitter nya ini udah nyatu sama bodi Ini untuk airfan bagian samping Ini juga Pat terpisah loh Ini banyak pat terpisah ya Ini juga pat terpisah sih Ini tangki bahan bakar ya Kalau gak salah ya Di sebelah kanan Ini ada detail handle pintu juga Ada tulisan GT3 RS nya Ini untuk side skirt nya Yang disini nih Yang airfan nya Airfan bagian fender Ini juga pat terpisah Side skirt ini udah nyatu sama bodi Ini airfan yang disini Ini ya Kayaknya cuman dihitamin ya Apa pat terpisah juga Nggak 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 Cuman dihitamin ya Ini untuk detail sebelah kiri mobil juga Ya detail nya sama aja Untuk atapnya ini ada dikasih detail hitam sedikit Disini ada kayak fin gitu ya Kayaknya pat terpisah juga deh Kayak ada dudukannya Terus Ya kayak pat terpisah juga ya ini ya Banyak pat terpisah juga Lumayan sih Untuk kaca depannya ini detail wiper nya Udah nyatu sama kaca Untuk detail bagian belakang ini Wing bagian belakangnya Ini harusnya dari plastik Ada bolongan airfan beneran Ini kenapa Agak turun ya Bukanya Memang kayak gini Ada lubangnya Apa gimana ya Coba lihat yang habu sedikit deh Yang habu ya Kayaknya memang ada Lubangannya ya Saya nggak seberapa hafal sih Soalnya nggak seberapa Ngikutin porsi Terus ya ini Untuk detail bagian belakangnya Ya ini ada kayak airfan Mesin belakang Terus ya ini ada tulisan porsinya GT3 RS Untuk lampu belakangnya Sepertinya ini Ya Mika Mika ya Cuman hitamnya Kayak Hitamnya Kayak radang ganggu Gimana gitu ya Untuk license plate nya Ini license plate euro ya Ya tulisannya kayak gitu Ini reflektor bagian bawah Juga kayaknya Pak terpisah Ya kayaknya Pak terpisah yang bawah Ini kenal potnya Dari kayak Pipa Pipa pulpen Gitu lah ya Terus ya ini Untuk diffusernya Sepertinya Pak terpisah juga Untuk sasisnya Ini dari plastik Bahan karet Itu kalipernya ada Cuman Ya ini belakang rolling Yang depan Nyangkut Anggap aja gak rolling lah ya Untuk detail interiornya Ini setir kiri Hitam polos doang ya Roll case nya warna silver Sisanya hitam polos Untuk spionnya sendiri Dari plastik Ada reflektor nya juga Ya ini Mau dibilang cakep sih Ya lumayan ya Kalau kalian temen porsi sih Ya lumayan sih Sah-sah aja Kalau untuk warna silver Keabuannya tuh Cuman ini Kemarin udah ngecek Ada sedikit defect ya Ini Keluarin dulu deh Biar Tahu maksud Defect nya Nah kan ini Yang ini Bautnya Dua-duanya yang warna Silver chrome Kenapa yang ini Baunya abu Eh abu sih Warna hitam Satu ya Tapi udahlah Enggak penting Terus ya ini Kemarin ada yang dapat Defect di pilar A nya Rada Bangkok Terus ya Kalau punya saya sih Ini kayaknya defect nya Kemarin dimana ya Kemarin defect nya Di Gimana sih Ini 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 Veloc nya Entah kenapa ya Kena cat Si body ya Tapi gampang sih Bisa di speedolin hitam lagi Atau kalian yang Ya kalau kalian yang Demen will shop Si ya Gak masalah sih Tinggal di shop aja Udah Ya udah gak kelihatan lah ya Defect nya juga Bukan yang Yang gimana gitu Ya kalau kalian demen Ini kemarin Pas ready sih Harganya naik Sekitar 400 ya 400 sampai 425 Tapi harga pre-order nya Cuman 350 Ini juga kayaknya Betul saya jual aja Sebenarnya saya Enggak seberapa Ngoleksi porsi Jadi ya Yaudah lah Nanti saya listing aja Apa gimana Apa di facebook Ya itulah Itu aja deh Untuk video kali ini Kasih gue yang nonton Jangan lupa subscribe Dan kita ketemu lagi Di video nanya Dah Sub indo by broth3rmax